Saudaraku selama satu bulan lebih ya, kita terus garap firman ini ya, jadi selama satu bulan lebih saya hampir gak pernah saudaraku melihat di gereja kita ini, kita konsentrate dalam satu topik yang sama terus lebih dari satu bulan saudaraku. Tapi saya percaya bukan satu kebetulan, healthy soul, jiwa yang sehat ini saudaraku, karena memang saya melihat selama masa pandemi ya, ada sangat banyak loh yang jiwanya itu terpengaruh. Banyak yang jiwanya akhirnya goncang saudaraku, sebenarnya akarnya itu simple kok Bapak Ibu, akarnya itu gak susah kok, kehidupan kekristenan itu simple, akarnya itu roh saudara, itu aja. Roh saudara goncang, jiwa saudara pasti kena, sesederhana itu. Tapi karena dulu sebelum pandemi saudara itu terus, tiap minggu diisikan, at least lah seminggu sekali saudara diisi firman, kan. Sebenarnya harapannya itu adalah sama seperti tubuh kita, ini cerminan roh. Saudara sehari makan tiga kali kan, jasmani saudara, exactly the same. Jadi kalau ada orang tanya sama saya, pastor, sampai kapan saya baca Alkitab? Perkataanku itu makanan, kata firman Tuhan. Ya seumur hidup saudara baca Alkitab. Sampai kapan saudara makan, jasmani saudara? Seumur hidup saudara makan. Nah, kalau saudara kasih roh saudara makan, setiap hari, bukan seminggu sekali loh ya saudaraku. Setiap hari, roh saudara itu kuat. Jiwa dan tubuh, itu ada nahkodanya. Jadi disetir saudara, sama roh. Itu sebabnya saudara kokoh. Mau ada masalah, mau ada apapun, saudara kokoh. Di masa pandemi, banyak yang akhirnya karena kita gak bisa ibadah secara on-site, Bapak Ibu. Diakui, tidak diakui, on-site dan online, itu udah pasti beda. Online boleh gak, pastor? Oh boleh, boleh. Lah memang kalau kondisinya gak memungkinkan, daripada tidak lebih baik saudara online kan gitu. Tapi begitu memungkinkan on-site, harus saudaraku. Dari sinilah saudara diisi. Dengan catatan tadi ya saudaraku ya. Tiap harinya jalan ya. Lah kalau tiap harinya udah gak jalan, yang mingguan juga gak jalan ya habis saudara. Jangan heran, itu sebabnya selama masa pandemi, jiwanya kena. Karena rohnya udah gak kuat gitu. Nyeret ke jiwa. Jiwanya juga gak kuat. Habis. Kenanya tubuh. Tubuh itu apa saudaraku? Tubuh itu ya sudah, saudara akan dikendalikan oleh, Apa ya istilahnya itu, insting-insting ininya tubuh gitu saudaraku. Nah akhirnya yang saudara lihat banyak kehidupan hancur. Di masa pandemi kemarin. Doa saya ya, firman Tuhan satu bulan setengah ini ya saudaraku. Nanti sebentar lagi kita masuk KKR sepuluh hari. Itu waktunya saudaraku, saudara pastikan. Kalau saudara bisa datang sepuluh hari, datang terus. Pastor ngapain? Loh, yes. Minggu lalu firman nyampaikan, saudara. Tabung iman. Tabung pengurapan. Di masa-masa sukar, itu akan menyelamatkan saudara. Pastor, bukankah saya setiap hari hidup diurapi? Betul, saudaraku. Bukankah roh kudus ada di dalam saya? Betul. Tetapi sama-sama urapan, itu ada thicknessnya itu, saudaraku. Ketebalannya gitu. Ada levelnya. Sama, saudara makan aja lah. Sama-sama makan, itu kan ada ketebalan gisinya tuh. Nah, itu bedanya. Makanya kenapa saudara harus nabung? Karena ada momen-momen dalam kehidupan saudara, perjuangan tertentu. Itu butuh thickness. Nggak bisa, saudara. Hanya sekedar makanannya ini tuh nggak bisa, saudara. Itu sebabnya orang yang olahragawan itu kadang proteinnya dikencengin kan, saudaraku. Momen-momen tertentu, dia bentuk ininya, bentuk apanya, itu dikencengin. Kenapa? Ya memang dibutuhkan. Itu sebabnya momen satu bulan setengah ini ya, Bapak Ibu. Saya berdoa ya. Saudara tangkap sungguh-sungguh. Doa saya ya, semua jiwa yang luka, sayap yang luka, dipulihkan. Bener-bener. Jiwa tuh terdiri dari apa? Roh, maaf saudara ku. Pikiran, hati, kendak. Itu jiwa. Pulihkan. Hari ini, saya akan menyentuh area pikiran, saudara. Gantian ya. Saya akan menyentuh di area pikiran. Hari ini saya akan berbicara tentang healthy mindset. Pola pikir yang sehat. Perhatikan ini, saudaraku. Your mindset determines your life. Pola pikir saudara itu menentukan hidupmu. Itu sebabnya penting punya healthy mindset. Pola pikir harus sehat. Kenapa? Pola pikir yang negatif, saudaraku, itu membuat hidup jadi berat. Kan? Hidup jadi kayak terpenjara gitu. Hidup rasanya jadi kayak, aduh, susah gitu. Sebaliknya, healthy mindset. Pola pikir yang sehat. Pola pikir positif. Itu membuat apa sih? Kayak free your life gitu. Hidup itu jadi lebih ringan. Sama-sama ngadepin masalah lebih ringan. Akhirnya ya, saudaraku. Hidup itu rasanya jadi lebih kuat. Jadi indah. Oke? Hari ini, saya akan mengajak saudara untuk lihat dulu. Firman Tuhan itu bicara apa? Tentang pola pikir. Dari situ nanti kita lihat. Bagaimana? Kalau ternyata, pastor, saya sudah punya pola pikir salah. Gimana cara saya mengubahnya? Kita lihat ya, saudaraku. Kita buka dulu. Roma pasal 12, ayatnya yang kedua. Ayat ini ngomong gini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga. Nah, catat dulu. Tujuannya apa? Kenapa? Kok kita harus punya healthy mindset? Tujuannya, tulis dulu, saudaraku. Sehingga, kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik. Yang berkenan. Dan yang sempurna. Tujuan utamanya itu. Kenapa pola pikir kita harus jadi pola pikir yang sehat? Karena kalau enggak, saudara itu enggak bisa ngerti loh. Mana kehendak Tuhan, mana bukan. Akhirnya banyak orang jalan sesuai kehendaknya sendiri. Betul ya? Jadi bukan enggak semata-mata semua itu salahnya iblis, salahnya iblis, salahnya iblis. Sering kali kita berjalan sesuai kehendak daging. Itu aja. Kok bisa gitu, pastor? Kan udah ke gereja. Kan ini, kan itu. Kok masih begitu? Kenapa, saudaraku? Karena tidak ada pembaharuan pikiran. Ternyata kalau pikirannya tidak dibaharui, pak. Manusia itu incapable of knowing mana benar, mana salah. Tadi kan al-kita bilang, saudaraku. Kita enggak tahu mana kehendak Tuhan. Mana yang baik. Betul ya? Mana yang berkenan. Bahkan mana yang sempurna. We are incapable of it. Untuk kita bisa ngerti kehendak Tuhan. Banyak di sini kan kadang tanya sama saya ya, pastor. Bagaimana saya tahu rencana Tuhan apa bukan? Nah ini. Pikiran kita ternyata yang harus diperbaharui terlebih dulu, saudaraku. Pola pikirnya yang harus diperbaharui. Nah, firman Tuhan ngomong gimana? Yang pertama, saya breakdown ayat ini jadi dua ya. Oke ya. Yang pertama, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya gimana? Jangan kita punya pola pikir yang sama dengan pola pikirnya dunia. Saya ulang lagi ya, saudaraku. Jangan sampai anak-anak Tuhan pola pikirnya duniawi. Sepakat sampai di sini, saudaraku. Pola pikir dunia itu kayak apa, pastor? Firman Tuhan itu ngomong gini, saudaraku. Jalanku bukan pikiranku bukan pikiranmu. Sejauh langit dari bumi, jauhnya jalanku dari jalanmu, pikiranku dari pikiranmu. Alkitab ngomong gini, sejauh langit dari bumi. Berarti yang satu tinggi, yang satu rendah. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Sejauh itu pikiran Tuhan dari pikiran dunia. Artinya, pikiran dunia itu rendah. Di bawah. Terbatas. Limited dia, saudaraku. Itu sebabnya, kalau saudara terus hang on dengan pikiran dunia, hidupmu rapuh. Satu. Hidupmu limited. Mau dibawa Tuhan besar gak bisa. Terbatas. Karena sudah apa, pikirannya sudah penuh dengan pikiran dunia. Nah, firman Tuhan ngomong apa, disuruh apa. Kalau kita kok bisa, Pastor, saya dipenuhi pikiran dunia. Ya kita ditinggal di dunia, saudaraku. Saya kasih contoh simpel ya. Oke. Zaman generasi, satu dua generasi di atas saudara. Saya tanya. Soalnya saudara tanya ke orang tua saudara lah. Atau saudara tanya ke kakek nenek. Hubungan seks sebelum nikah itu dipandang apa, saudara? Tabu. Aib. Betul? Tapi anak-anak muda sekarang, saudara tanya anak-anak muda. Gak cool. Kalau gak hubungan seks sebelum nikah itu gak cool. Loh kok bisa? Perubahan itu terjadi kenapa? Karena lihat terus. Yang dunia itu masuk. Akhirnya, kita dibawa pada sampai di satu titik. Gak apa-apa. Kayaknya memang zaman sekarang kayak gitu udah biasa. Bisa ngelihat gak, saudaraku? Ada the change of ini, mindset. Pola pikir. Oke ya. Nangkep sampai disitu ya. Berarti apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan ngomong selanjutnya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Disuruh rubah. Yang tadinya pola pikir negatif diganti dengan yang positif bu. Yang tadinya pola pikir dunia diganti dengan sesuai Alkitab. Yang lama di-uninstall. Yang baru dimasukin. Ditanem. Ketika itu terjadi, di titik itu terjadi pembaharuan pikiran. Oke. Sampai disini saudaraku yang mengerti katakan amin. Ini mungkin butuh ini ya saudaraku ya. Butuh sampai saudara bisa nangkep. Masalahnya saudaraku, pembaharuan pikiran itu gak segampang itu. Kenapa? Pola pikir, mindset itu sudah dibentuk dari kita kecil. Saudara lihat orang tua. Oke ya. Saya tidak selalu, tidak semua hal kita salahkan orang tua loh ya saudaraku. Anak-anak kan sukanya gitu. Gara-gara papi mami sih. Saya gini karena, lihat papi mami. Gak selalu gitu saudaraku. Tapi yes, pola pikir itu dibentuk dari childhood. Dari kecil. Ada di keluarga saudara yang punya pola pikir. Uang 100 rupiah pun itu gak boleh disepelekan. Kan? Orang tua kan ngomong. Gak ya, gak boleh ya. Sembarangan, taruh uang sembarangan ya. Dihargai ya. 1 juta tanpa 100 rupiah. Gak jadi 1 juta. Nah, itu pola pikir saudara. Akhirnya ketika saudara bertumbuh dewasa. Saudara jengkal. Kalau lihat orang yang uang 500, uang 1000 dibiarin begitu saja saudara. Langsung dibentuk saudara. Eh, gak boleh. Make sense ya saudara? Oke. Saudara sejak kecil. Ada orang-orang yang sejak kecil lihat. Orang tuanya selingkuh. Sekali lagi saya tidak mengatakan saudara menyalahkan orang tua loh ya. No. Tapi sejak dari kecil lihat. Terbentuk. Gak papa selingkuh. Asal gak ketahuan. Loh, itu pola pikir loh saudara. Itu pola pikir. Dia dibentuk. Pertanyaan saya. Segampang itu kah pak dirubah? Gak segampang itu. It takes time. It takes passion. Kesabaran. Dan konsistensi. Untuk merubah pola pikir. Gak segampang itu saudara aku. Merubah pola pikir. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara. Gak cukup seminggu sekali. Saudara punya pola pikir itu. Seumur hidup dari childhood kecil. Terus saudara seminggu sekali. Bisa berubah. Gak cukup. Gak heran. Hari minggu saudara diisi. Semin Selasa Rabu Kamis Jumat Satu Perang. Loh, karena ketika diisi. Itu muncul pola pikir baru. Tapi yang lama masih bercokol. Gak mau pergi. Perang dia. Tabraan. Nah tinggal mana yang menang? Tinggal mana yang menang? Mengubah pola pikir. Itu seperti gini saudara aku. Ibarat pikiran kita. Ini gelas ya. Saudara isi dengan kopi. Kopi warnanya apa? Hitam coklat pekat lah ya. Saudara aku. Sekarang saudara kepengen nih. Saya gak suka warna gelas itu jadi hitam. Coklat pekat. Saya mau jernih. Apa yang harus saudara lakukan? Apa saudara aku? Seandainya pola pikir kita tuh segampang dibuang isi kopi ganti air putih itu udah enak saudara. Tapi gak bisa. Kalau gak bisa what should you do? Apa yang saudara harus lakukan? Kita baca ya ayatnya. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Gimana caranya kita merubah pola pikir yang existing, yang salah, yang negatif, yang sudah ada, yang duniawi. Jadi pola pikir yang benar. Kita lihat ya ayatnya. Yuk. Filipi pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke delapan. Ngomong gimana? Ini saya bacakan kepada saudara supaya gampang saya ngambil Alkitab Terjemahan Masa Kini. Alkitab Terjemahan Masa Kini ini dibuat dalam bahasa sehari-hari, Bapak Ibu. Jadi gampang untuk saudara memahami. Ayat ini ngomong gini. Akhirnya, saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai, yang patut dipuji. Yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, yang murni, yang manis, yang baik. Garis Bapak Ibu kata ini ya, saudara. Berarti cara saudara merubah dengan gimana, saudara? Isilah pikiranmu. Oke ya. Taukah saudara apa yang membuat orang susah mengampuni? Sederhana, Bu. Karena di pikiran kita, kok enak dia yang bikin salah? Kok saya yang harus ngampuni? Rugi dong. Mindsetnya gitu ya, Bu. Itu sebabnya mengampuni sama dengan rugi. Mana ada orang mau rugi. Makanya tidak mengampuni. Make sense ya? Make sense ya? Semuanya itu pola pikir. Pola pikir. Itu sebabnya saya mengatakan di awal, saudara. Your mindset determine menentukan your life. Hidup saudara. Nah, terus caranya, pastor. Kalau saya mau merubah, gimana? Diisi, saudara. Pikiran yang tadi ngomong, mengampuni sama dengan rugi. Mengampuni kalah. Mengampuni semua pikiran-pikiran yang salah itu. Diisi. Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Mulai diisi. Nanti dia goyah, saudara. Nanti dia akan bingung. Error. Saudara masukin program baru itu dia error. Saudara mau tahu kalau saudara sedang error. Maju mundur. Ngampuni enggak ya? Ngampuni enggak ya? Terus nanti hati nurani saudara itu akan mulai berfungsi. Kok kamu enggak ngampuni toh? Tuhan aja sudah ngampuni kamu loh. Nah, itu artinya program yang ada itu error sudah. Kalau saudara isi terus, isi lagi, itu sama seperti gelas. Tadi kopi, gelap, hitam, coklat pekat ya. Saudara isi air putih aja terus. Apa yang terjadi? Coklatnya jadi pudar kan? Nah, pelan-pelan lama-lama kan jadi kayak apa sih? Kopi susu gitu kan, saudaraku. Coklatnya yang tadinya gelap itu jadi pudar pak. Diisi lagi. Isi lagi. Isi lagi. Lama-lama jadi kayak krem-krem gitu pak. Isi lagi. Isi lagi sampai meluber, sampai keluar. Akhirnya coklatnya keluar semua. Jadi air cernih. Make sense ya Bapak Ibu? Itu sebabnya kenapa firman Tuhan ngomong. Renungkan firman ku siang dan malam. Senggol kiri kanannya dong. Nggak cukup seminggu sekali. Aduh, sorry beneran, saudaraku. Nggak cukup seminggu sekali. Itu sebabnya, saudara, jangan heran. Banyak orang datang ke gereja ngomong gini. Orang Kristen kok kayak gitu. Kenapa, saudara? Tahu kebenarannya. Tahu. Tapi nggak bisa ngelakuin. Kenapa? Error programnya. Masih bingung, saudara. Antara yang existing pola pikirnya, mindset existing. Tapi diisi yang baru, saudara tahu. Ini yang bener tuh gini. Tapi masih nggak bisa nerima. Akhirnya, tindakan dengan pikiran dan hati itu beda. Semua kacau, saudaraku. Makanya, saudara menemukan. Udah ngerti, tapi ketika dilakukan di lapangan. Tabraan kres. Tingkah lagunya masih pola pikir lama. Nggak ada cara lain. Isi terus. Doa saya ya, di tempat ini ya, saudaraku. Ada orang-orang yang sungguh-sungguh, benar-benar. Renungkan firman itu. Siang dan malam. Siang dan malam. Siang dan malam. Isi lagi. Isi terus. Isi lagi. Isi terus. Sampai di titik apa, saudara? Jalan Tuhan jadi jalan kita. Pikiran Tuhan jadi pikiran kita. Di saat itu, saudara nggak akan bingung lagi. Mana kehendak Tuhan. Apa yang baik. Apa yang berkenan. Apa yang sempurna. Saudara nggak bingung. Make sense? Make sense ya? Boleh ya? Oke. Berikutnya. Saya ingin mengajak saudara untuk. Oke, apa yang harus di install, pastor? Banyak, saudaraku. Banyak. Banyak. Karena dari dunia ini aja ya, saudara. Kita itu udah. Apa ya? Sangat banyak pola pikir dunia. Saudara mungkin nggak sadar ya? Sangat banyak pola pikir dunia mempengaruhi kita lho. Sesederhana. Bumi itu bulat. Dunia akan terus berputar. Menurut saudara itu alkitabiah nggak, saudara? Terdengar benar nggak? Benar. Loh terdengar benar. Itu yang saudara dengar terus kan? Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Tapi firman Tuhan ngomong, kamu akan terus naik dan tidak turun. Kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Error kan? Jujur. Ketika saudara dengar ini, nolak nggak? Nolak. Nolak. Kenapa? Ya sudah diisi dengan pola pikir yang ada di dunia selama ini. Firman Tuhan ngomong. Janganlah kamu berhutang. Kamu akan jadi orang yang memberi hutang. Memiutangi. Loh itu firman Tuhan. Nolak nggak, saudara? Tapi kan, pastor. Mana bisa, pastor. Pastor kan. Saudara bisa ngeliat ya, saudara. Ini saya belum nyentuh ke situ ya, bapak ibu. Udah, saya nggak fokus soal hutang, saudaraku. Oke? Buat bapak ibu yang langsung kau pengen nyerang, tunggu dulu. Simpan dulu, saudaraku. Amunisi, saudara. Saya hari ini sedang menunjukkan kepada saudara, betapa pola pikir kita, itu sudah diisi banyak dengan pola pikir dunia. Kalau saudara mau mengerti rencana Tuhan yang sempurna dalam kehidupanmu, harus dirubah, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga engkau mengerti mana kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Ada tiga hal dulu, saudara. Saya nggak mau banyak-banyak dulu. Saya fokus tiga ini dulu aja. Harus diinstal dalam hidup, saudara. Karena kalau enggak, tiga hal ini tidak diinstal ya, saudara. Tuhan mau bawa saudara besar, susah. Bukan Tuhan nggak mau ngangkat, saudara. Bukan Tuhan nggak mau berkati, saudara. Bukan Tuhan nggak mau bawa saudara diberkati. Susah. Pola pikir apa saja? Yang pertama, saudaraku. Mulai hari ini, tanamkan pola pikir, yes I can. Pasti bisa. Harus bisa. Kenapa, saudara? Karena kalau pola pikir ini tidak ditanamkan, saudara. Dalam dunia ini, minggu lalu baru aja kita belajar. Ayat ini ngomong gini. Selama kita masih di dalam dunia, akan selalu ada penderitaan. Bahasa Inggrisnya, trouble. Suffering. Tribulation. Trouble itu apa? Masalah. Suffering itu apa? Penderitaan. Kesulitan. Tribulation itu apa, saudara? Kesukaran besar. Dengan kata lain, saya harus ngomong gini. Ini yang ngomong Alkitab. Selama, saudara, di dalam dunia. Lihat kiri kanan, tanya. Ada nggak di sini yang tidak di dalam dunia? Nggak susah-susah kok, saudara. Saudara tahu, saudara di dalam dunia atau enggak? Lihat kakinya. Masih napak tanah nggak? Oke. Selama engkau di dalam dunia, pasti ada apa? Masalah. Aniaya. Penderitaan. Kesukaran besar. Itu ada. Oke. Itu sebabnya kemarin firman Tuhan ngomong sama kita. Be of good cheer. Bersuka cita lah. Pastor, memangnya kalau saya bersuka cita, memangnya kalau saya merubah pola pikir saya, yes I can, masalahnya hilang. Enggak. Belum tentu. Oke. Dan terus ngapain saya merubah? Pola pikir saya bersuka cita. Pola pikir saya, yes I can. Setidaknya, kalau saudara punya masalah, dan pola pikirmu berubah, denger ini suratku, jiwamu jadi kuat. Masalahnya masih ada. Tapi kau kuat. Bukankah masalah, bukan lagi masalah, kalau kekuatanmu lebih besar dari masalahmu? Yang mengerti katakan amin yang paling keras. Aminnya yang paling keras. Itu sebabnya saudaraku, dirubah dulu pola pikirnya. Kalau enggak, manusia punya kecenderungannya ngomong gini, apa bisa ya Pastor? Mana bisa ya? Apa bisa? Kayaknya enggak mungkin. Nah, lucunya manusia saudaraku, pola pikir kita menular. Oke ya, saya buktikan. Bertahun-tahun yang lalu, saudaraku, dunia pelari itu mempercayai bahwa lari 100 meter, itu rekor tertingginya hanya sampai 10 detik. Puluhan tahun itu berlangsung, saudaraku, dan para pelari enggak ada satupun yang bisa beat the record. Pokoknya 10 detik aja. Setiap kali orang mau nge-beat recordnya, dia akan terus denger. Itu sudah diselidiki. Kapasitas paru-paru, kemampuan kaki, diukur dari ini, diukur dari itu. Pokoknya 10 detik titik. Bertahun-tahun sudah, enggak ada satupun orang yang bisa nge-beat itu. Sampai muncullah seorang pelari muda dan berkata pada dirinya, pasti bisa. Harus bisa. Dia denger orang ngomong, kanan-kiri ngomong, enggak mungkin. Itu kan coba semua nama-nama besar. Itu paling banter. 10 detik harus bisa. Dimulai dari pelari ini, saudaraku, saya lupa namanya. Tercetaklah rekor baru, 100 meter, bisa dilakukan kurang dari 10 detik. Poin saya tidak di sini, Pak. Saya lanjut. Poin saya, Bu. Sejak dari satu pelari muda ini, bisa mencetak rekor di bawah 10 detik. Pelari berikutnya. Pelari berikutnya. Pelari berikutnya. Pelari berikutnya. Tiba-tiba rekor demi rekor tercetak. Dimana masalahnya? Mindset. Oke? Saya buktikan lagi ya, saudara. Pastor, bagaimana, apa buktinya itu menular? Oke. Saudara masih ingat kisah, once upon a time, ada seorang raksasa, yang menantang, barisan pasukan Israel. Siapa namanya? Kuliat. Rajanya, tidak berani maju, saudara. Jangan lupa loh, di antara seluruh bangsa Israel, yang paling tinggi siapa, saudara? Saul. Saul itu paling tinggi. Dia enggak pendek. Oke lah, gue lihat raksasa, 3 meter sekian. Tapi Saul enggak pendek. Tapi Saul enggak berani. Kenapa? Dia terus berkata di benaknya, enggak bisa. Enggak mungkin. Ini mesin perang, tingginya segitu, dia raksasa, tidak bercelah, enggak mungkin. Buktikan perkataan saya ya, saudara. Lihat, di barisan pasukan Saul, ada enggak prajuritnya yang berani maju? Udah. Kenapa? Pola pikir, saudara, menular. Bapak-bapak, ibu-ibu, halo, hati-hati ya. Saudara itu menularkan pola pikir ke anak-anak saudara lo. Hati-hati. Dan pola pikir yang negatif, pola pikir yang tidak, yang salah, itu susah dibenahin, saudara. Saya, dari kecil, ini hal simple aja ya, saudara, hal kecil aja. Saya punya papi, itu super protektif sama anak. Saya selalu mendengar kata-kata ini, saudara. Jangan hujan-hujan ya. Nanti kalau kena air hujan, masuk angin. Oh, itu ditekankan sekali, saudara. Setiap kali kepala saya ketetesan hujan sedikit, cepet keramas, cepet keramas, segera di ini kan. Loh, saya enggak menyalahkan orang tua saya loh, saudara. Itu cara orang tua saya mengasih saya. Jangan angin-angin. Kalau kena angin, masuk angin. Oh, itu pergumulan berat buat saya, saudara. Sampai saya sudah dewasa, pola pikir itu, nempel kayak perangku, saudara. Saya pikir, tadinya, pola pikir seperti itu, itu wajar. Sampai satu hari, saya melihat, suami dan mertua saya, saudara. malah, kami pergi ke pantai, saudara. Berdiri di atas pasir, saudara. Sudara, angin di pantai itu kayak apa kan? Suami saya, segar gitu. Saya tuh syok, saudara. Hah? Segar. Masuk, angin. Satu kali, saya melihat mertua saya, Pastor Obaja. Kita pergi sama-sama, malam hari lah, saudara. Kita jalan-jalan, kalau di Jakarta itu kayak pik gitu lah ya. Jadi ada tempat yang kayak luas, terus kemudian pemandangannya cantik. Mertua saya, Pastor Obaja, saudara. Berdiri, saudara. Dan, dia buka lebar-lebar tangannya. segar. Langsung di sini saya, saudara. Masuk, angin. Itu pertentangannya gak gampang loh, saudara. Saudara bisa mengerti, itu hal kecil. Saya tuh disembuhkan. Saudara tahu, cara Tuhan sembuhkan saya. Di Afrika, kami sepanjang hari duduk, ini ada beberapa yang pernah ikut. Kipas anginnya, itu gedenya, saudaraku. Dari sini, sampai, sini, diameternya, ditaruh di atas kami. Saya selalu punya pola pikir, kalau keringetan, kena angin, masuk. Saya selama di Afrika, sekian hari, kami mencoba, pindah tempat duduk di sini, pindah tempat duduk di sana, pindah tempat duduk di manapun. Wah, itu kipas angin mahadasyat, saudara. Tidak satupun tempat, yang tidak dilewatinya. Di benak saya, masuk, saya sudah mikir habis ini, masuk angin ini. Saudara tahu, selama hampir seminggu kami, seperti itu kan terus, saudara, keringeton, kena angin, keringeton, kena angin, keringeton, kena angin. Dan mereka menganggap, adalah satu kehormatan, kalau mereka sayang saudara, itu kipas angin, dipasin ke muka, saudara. Itu kehormatan. Saya itu sudah berkali-kali, ya saudara, kipasnya tak balik ke sana, kipasnya tak balik, justru mereka yang lain, ditarik lagi, sudah pasin muka. Saudara tahu, di titik itulah, Tuhan merubah pola pikir saya. Tujuh hari saya ada di sana, tidak satupun kami rombongan, masuk angin. Tuhan harus nge-break pola pikir saya itu, ya saudara. Sampai akhirnya saya berpikir, loh kok bisa? Ternyata kena angin, tidak sama dengan, masuk angin. Saya belajar, kayak mertua saya, segar. Itu hal sekecil itu loh, saudara. It takes time. Menular. Goliat, saudaraku, singkat cerita, muncullah Daud. Daud mengalahkan Goliat, gak saudara? Kalah. Lihat saudara. Sejak Goliat, dikalahkan oleh Daud, yang tadinya, Saul rajanya, beserta prajurit, turun sampai ke bawah, gak ada yang berani pak. pola pikirnya, kita tidak bisa menang lawan raksasa. sejak Goliat, dikalahkan Daud. Change. Kita buka, satu tawarik, pasal yang ke-20. Saya buktikan, saya buktikan kepada saudara. Ayatnya yang ke-4, sampai ayat yang ke-8. Ini ya, sesudah itu, jadi sesudah kejadian Goliat itu. Timbullah pertempuran, merawan orang Filistin, digeser. Sama ya, saudaraku ya, melawan orang Filistin, digeser. Pada waktu itu, Sipkai orang Husa, ini siapa namanya sudah? Sipkai. Daud bukan? Siapa namanya? Bukan Daud yakin? Sipkai ya? Yakin ya? Sipkai. Oke. Sipkai orang Husa, memukul kalah Sipai. Siapa Sipai? Dua tiga. Seorang keturunan dari raksasa, dan mereka ditundukkan. Wow. Satu ya? Satu score ya? Setelah Daud, bukan hanya Goliat, Sipai namanya. Kumpulin sudah, satu Goliat, dua Sipai. Oke. Yang ketiga, kita lihat. Next, ayat lima. Maka terjadilah lagi, another pertempuran. Pertempuran lain, melawan orang Filistin. Lalu, siapa di sana? Elhanan bin Yair. Bukan Daud ya, saudara? Bukan. Siapa namanya? Elhanan bin? Mengalahkan, menewaskan siapa? Lahmi. Siapa Lahmi? Saudara Goliat. Orang Gad itu, yang gagang tombaknya, seperti pesat tukang tenun. Skor ketiga ya, saudara? Raksasa ketiga down. Oke? Lanjut. Lanjut. Nah, ini yang lebih ngeri lagi, ayat enam. Terjadi lagi pertempuran di Gad. Dan di sana, ada seorang yang tinggi perawaannya. Lihat ini, saudara. yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari enam. Lohnya Alkitab, saudaraku. Berarti ada, pastor? Ada. Ada. Raksasa itu ada. Memang pernah ada. Tertulis kok di dalam Alkitab, saudaraku. 24 seluruhnya. Jadi tangannya, tangan, kaki, kaki, jumlahnya 24 jari. Jelas ini bukan manusia, saudaraku. Dia raksasa. Nah, lihat, saudara. Lihat. Ia mengolo-olo orang Israel. Familiar gak kata-kata ini? Dilakukan siapa dulunya? Goliat. Kalau dulu, dilakukan Goliat, gak ada satupun yang berani maju. Kali ini, bukan cuman Elhanan, bukan cuman Sipkai, saudaraku. Lihat. Yonatan anak Simea, kakak Daud sekarang, ponaannya Daud, menewaskannya. Skor 4. Empat raksasa mati sudah. Yang mengerti katakan amin? Doa saya ya, saudaraku. Hari ini saudara bisa melihat. Yes, I can. Pasti bisa. Ayat terakhir, orang-orang ini termasuk keturunan raksasa di God. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Ijinkan saya mengatakan ini. Nenek moyangmu, giant slayer. Saudara punya leluhur. Nenek moyang saudara, itu pembunuh raksasa. Pasti bisa. Harus bisa. Pastor, apakah pastor ngayem-ngayem hati? Orang Jawa bilang ngayem-ngayem, saudara, apa ngayem-ngayem itu. Apa? Nenangin hati gitu, bu. Enggak, saudara. Ketika saya berkata, yes, I can. Saya punya dasar firman. Pastor, apakah pastor arogan? Kok bilang, yes, I can. Yes, I can. Terus. No, 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 no. Sorry, saudaraku. Enggak. Saya berdiri di atas dasar firman. Apa dasarnya? Yuk, kita buka. Filipi pasal yang keempat ayat tiga belas. Ini harusnya orang Kristen hawal dong. Apa? Segala perkara? Dapat kutanggung? Di dalam dia? Yang memberikan? Kekuatan kepadaku. Boleh saya tanya, Pak? Ada enggak yang termasuk, yang tidak termasuk di dalam segala? Termasuk semuanya. Salah kan kalau saya bilang, yes, I can. Segala perkara. Masalah keuanganmu. Masalah keluargamu. Masalah hubunganmu. Masalah di pekerjaanmu. Segala perkara. Dapatku tanggung. Di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bukan sombong. Bukan ngayem-ayem. Saudara berdiri di atas kebenaran firman. Yes, I can. Pola pikirmu enggak boleh. Apa bisa ya? Apa bisa ya? Apa bisa ya? Apa bisa ya? Yes, I can. Harus bisa. Makanya banyak orang ya saudaraku. Akhirnya selalu ngomong gini. Enggak berani pester buka usaha tanpa ada modal. Pernah dengar kata-kata itu? Familiar. Kenapa saudaraku? Terbiasa. Pola pikir dunia. Enggak bisa kalau tanpa modal. Sampai di satu titik. Ada orang yang berani ngomong. Yes, I can. Lihat kiri kanan katakan, kamu bisa. Pasti bisa. Yes, I can. Boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus dan kita? Jadi, 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 jadi. Atas hidupmu. Yang kedua, pola pikir apa saudaraku? All is well. All is well. Saya belajar ini dari seorang perempuan sunem, saudaraku. All is well. Kita buka ayatnya langsung aja ya, saudara. Karena waktu saya terbatas. Dua raja-raja pasal yang keempat, ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Tiba-tiba menjadilah ia kepada ayahnya, anak dari perempuan ini. Aduh, kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia, bawa kepada ibunya. Jadi, si anak jerit. Aduh, kepalaku, kepalaku. Disuruh bujangnya bawa ke ibunya. Diangkatnya dia, dibawa pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, saudara. Setelah itu apa yang terjadi? Ia mati. Oke, saudara baca ayat ini. Banyak orang kalau baca ayat itu enggak menjiwai, saudara. Coba bayangin. Ini anak tunggal loh, saudara. Anak satu-satunya. Didapat sebagai anak mujizat. Masih ingat kisah perempuan sunem? Dia bikin kamar, ruangan buat Elisa. Setiap kali Elisa lewat tempat itu, dia akan menjamu Elisa. Satu hari Elisa tanya sama perempuan ini, kamu minta apa? Perempuan ini bahkan enggak berani minta anak, saudara. Elisa ngomong, Tuhan akan kasih itu. Dia mengandung, hamil. Anak itu tadi. Sekarang anak ini meninggal, saudara, di pangkuan ibunya. You're the only one. Ibu-ibu, saya tanya. Menurut saudara gimana rasanya? Saya tahu ada di antara saudara yang pernah ngalami. Gimana rasanya? Itu hancur. Gak bisa didiskripsikan, saudara. Saya baca ayat ini ya, saya gak habis pikir. Setelah itu terjadi, lihat apa yang dilakukan wanita ini. Naiklah perempuan itu, dibarengkannya dia di atas tempat tidur Elisa. Abdi Allah itu. Ditutupnya pintu. Dia pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Anak itu sendirian. Dia sudah meninggal. Sesudah itu yang memanggil suaminya serta berkata, Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkata suaminya, ngomong dong. Mengapakah kamu pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Kondisi kayak gitu loh. Kenapa? Padahal sekarang bukan bulan baru, bukan hari sabat. Apa jawab perempuan itu, saudara? Apa jawab perempuan itu? Coba tempatkan, saudaraku, pada posisi seorang yang sedang kehilangan anak. Satu-satunya. Didapat sebagai anak mujizat. Iman seperti apa yang dimiliki perempuan ini, saudara? Dia ngomong sama suaminya. Don't you worry. Don't be afraid. Saya lanjutkan ya, saudara. Perempuan itu dipelahanainya lah keledai itu dan berkata ia kepada bujangnya. Turunlah dan majulah. Jangan tahan aku dalam perjalananku. Kecuali apabila ku katakan kepadamu. Intinya dia cepatlah, saudara. Demikian perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di gunung Karmel. Naik gunung, saudara dia. Segera sesudah abdi Allah melihat. Jadi Elisa sudah melihat dari jauh. Berkatalah ia kepada gehasih bujangnya. Lihat perempuan sunam itu datang. Suruh apa? Elisa suruh apa? Lari song-songlah dia. Katakan kepadanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Oh, jawaban perempuan ini ngeri sudah. Jawaban perempuan itu apa dengan suara paling keras? Dua, tiga. Dalam bahasa Inggrisnya. All is well. Pastor, keadaannya itu gak baik-baik. Tapi dia ngomong, it is well. Dia kehilangan anak satu-satunya. Harusnya dia akan ngomong, mati aku. Habis sudah. Hidupku hancur. Berapa banyak anak Tuhan yang mengatakan itu dari mulutnya? Tidak usah engkau tangan suruh aku. Tapi hari ini kita mau belajar. All is well. All is well. Pastor, bagaimana kalau ternyata keadaan tidak berubah? Bagaimana kalau saya ngomong all is well, tapi tidak seperti wanita ini yang dari imannya, anaknya dibangkitkan? Bagaimana kalau saya sudah ngomong, all is well. And all is not well. Izinkan saya mengatakan ini, saudaraku. Kenyataan hidupmu tidak bisa merubah kebenaran firman Tuhan Allah. Turut bekerja dalam segala perkara. Adakah yang tidak termasuk segala perkara? Jawab pertanyaan saya sudah. Ada enggak yang tidak termasuk segala perkara? Allah turut bekerja dalam kematian anakmu. Allah turut bekerja dalam kejadian buruk yang terjadi dalam hidupmu. Allah turut bekerja dalam hal-hal yang tidak mengenakan yang dia izinkan jadi atas hidupmu. Allah turut bekerja. Dalam segala perkara itu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara-saudara-saudara-saudara-saudara-saudara-saudara yang mengasihi dia. Jadi atas hidupmu. Bahkan di dalam hal buruk pun ya saudara dia izinkan terjadi. Dia enggak tinggal diam. Dia masih bekerja. Itu sebabnya saudara bisa berkata, All is well. Yang terakhir saudara. Kata-kata ini menyelamatkan saya saudaraku. Belajar punya pola pikir. This too shall pass. Pernah dengar kata itu saudara? This too shall pass. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya apa saudara? Badai pasti berlalu. Kata-kata ini menyelamatkan saya saudara. Pada saat saya mengandung anak saya yang ketiga jin. Usia saya itu sudah mendekati angka kepala empat saudara. Sangat beda dengan ketika saya mengandung anak pertama. Kebanyakan ibu-ibu yang hamil itu biasanya morning sickness tiga bulan lah ya. Dua, tiga bulan lah. Pada saat saya mengandung jin itu ya saudaraku. Saya itu muntah-muntah itu sampai delapan bulan. Bukan cuma morning sickness. Pagi, siang, sore. Itu delapan bulan isinya seperti itu. Bapak ibu. Sampai akhirnya lahirlah jin. Buat saya memperjuangkan jin menjadi anak asi. Itu tidak gampang saudara. Saya benar-benar fight so hard. Kadang-kadang sudah berjuang. Kita benar ke asi. Kita pompa. Kita apa segala macam saudaraku. Eh, sudah sampai satu jam. Dapat juga cuma seberapa. Kadang malam hari sampai udah air mata nangis ya saudara. Rasanya udah kayak gak kuat gitu. Ah, rasanya udah benar-benar kayak Tuhan. Gimana gitu. Ada di sini yang ngalami kayak gitu. Saudara di titik dimana saudara itu kayak sudah hampir nyerah gitu. Kayak udah gak kuat aja. Mungkin kalau saudara bisa ngomong pastor, pastor. Kalau kayak gini terus bisa gila saya pastor. Saya belajar dari seorang yang mengalami kecelakaan dalam hidupnya saudaraku. Sampai dia kehilangan kaki dan tangannya. Pada saat dia bangun saudara, dia merasa dunianya runtuh. Sampai dia belajar satu perkataan ini. This too shall pass. Dia lalui hari demi harinya saudaraku. Setiap kali dia tidak tahu bagaimana cara memberi makan dirinya. Setiap kali dia tidak tahu. Berjalan aja harus bergantung sama orang lain. Dia berkata. This too shall pass. Momen itu saya diajarkan Tuhan saudara. Jangan makan semua masalah saudara seperti makan satu gajah besar saudara. Saya belajar. Makan dulu ekornya. Paling kecil kan saudara. Makan dulu ekornya. Pelan-pelan potong telinganya. Pelan-pelan makan satu demi satu. Sadari satu hal saudara. Tidak ada satupun di dunia ini. Penderitaan, krisis, masalah yang tidak berlalu. Tahun 98 yang membuat kursular dari 2.000-2.500 naik ke 12.500-15.000 pun berlalu enggak saudara? Coba lihat kiri kanan. Kau masih hidup? Kau masih kondisimu baik adanya? You are well? Pandemi kemarin ada sebagian dari saudara yang merasa sampai sapan selesainya gitu kan? Berlalu enggak? Berlalu. Bahkan tujuh tahun masa kelaparan di jaman Yusuf. Itu masa yang berat pandemi tiga tahun doang loh saudara. Ini tujuh tahun kebayang enggak kayak apa. Itu pun berlalu loh. And here you are. Strong. Standing strong. This two shall pass. Boleh Bapak Ibu? Belajar ya. Katakan dalam hidupmu. Ku tak akan menyara Pada apapun juga Sebelum. Boleh bangkit berdiri cemaat Tuhan. Come on. Semua yang ku bisa Tetapi ku berserah Kepada kehendakmu Hatiku berdiri cemaat Tuhan. Cemaat Tio. Oh dengan sekenap hatimu katakan Ku tak akan Ajar kami berdiri cemaat Tuhan. Oh yes. Ajar kami Tuhan. Yes I can. Yes I can. I will not give up. Yes I can Lord. Pasti bisa. Ajar kami berdiri cemaat Tuhan. Ajar kami berkata All is well. All is well. All is well with my soul. All is well with my family. All is well with my business. Belajar berkata Kepada kebersiapanku Hatiku percaya Tuhan punya rencana Dalam kehidupan ya saudaraku Saudara Mau lari gimana caranya lari? Alkitab sudah ngomong Selama kau ada di dalam dunia ini Ada masalah. Ada tribulation Kesukaran besar. Trouble Suffering Mau lari Mau lari kemana sih pak? Harus dihadapin kok. Ada yang masalah muncul Karena kebodohan saudara sendiri. Banyak loh saudaraku. Banyak masalah itu muncul Bukan iblis Bukan siapapun. Ya your foolishness Kita punya kebodohan Ada masalah yang muncul Dari orang yang benci Kepada saudara Semakin saudara Diangkat naik Memangnya banyak orang Bersuka cita bersama saudara Halo sorry saudaraku Makin banyak yang iri Saudara minta Diangkat Tuhan naik Siap gak? Ketika diatas Karena diatas Kadangkala tidak Seperti yang saudara pikirkan loh Semakin susah cari sahabat Saudaraku Mana yang bersahabat Hanya karena just because Ya they want Whatever you have Semakin susah Dapet orang-orang Yang memang Mengasih saudara Sebagaimana apa adanya Saudara That's life Jangan lari Lari tidak akan Membuat saudara Menyelesaikan masalah Juga anyway Tapi hari ini Belajar 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 Boleh di dalam dunia Ada masalah Masalah itu harus Membuat kita Semakin kuat Next time The other problem comes You are stronger Next time The other problem comes again You are even stronger Than before Jangan menyerah 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 tidak akan Membuat masalah Hilang anyway Yuk kuat-kuatan aja Yuk Yuk Pastor buat apa Saya melakukan semuanya ini Supaya engkau Mengerti kehendak Allah Diperbarui pikiran kita Kita tahu Mana yang baik Mana yang berkenan Mana yang sempurna Jadi next time Saudara gak bingung lagi Engkau tahu Engkau berjalan Di jalannya Tuhan Dan selama kita hidup Sampai nanti kita pulangnya Saudara Kita mempermuliakan Nama Tuhan Oke Keluarga Allah Boleh ya Angkat kedua tanganmu Saudaraku Sejak dari Hari ini Saya perkatakan Atas hidupmu Diberkatilah engkau Oleh saudara Amin Diberkati keluarga Oleh Tuhan Amin Sehat Badanmu Amin Baik jiwamu Amin Kuat rohmu Amin Panjang umurmu Saudara Seumur hidupmu Lidah bibirmu Ini tidak berhenti Menceritakan Menyaksikan Betapa baiknya Dasyatnya Hebatnya Acahidnya Tuhan itu Pulang saudaraku Dengan membawa Suka cita damai Sejata Allah Bapak Cinta kasih Yesus Kristus Persekutuan Di dalam rohnya Yang kudus Roh kudus Sekarang sampai Selama-lamanya Engkau yang diurapi Diberkati Katakan dengan Suara yang paling keras Amin Amin Amin